Bro, ah apaan? Kau percaya gak? Ada fobia langka lagi nih, yang dikenal dengan zelofobia. Ini menarik nih untuk kita bahas. Fobia apaan lagi tuh? Jadi zelofobia ini adalah fobia terhadap rasa cemburu. Gimana? Menarik kan? Oh, seriusan. Diluar nalar sih. Tapi emang beneran ada. Iya seriusan, beneran ada. Dan menariknya lagi, menurut para ahli psikolog, penderita atau yang memiliki kecenderungan zelofobia ini, biasanya penyebabnya adalah karena di masa lalunya dia pernah memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya. Kemudian rasa cemburunya inilah yang menyebabkan pasangannya pergi meninggalkan dia. Jadi orang yang paling dia sayangi pergi meninggalkannya karena rasa cemburunya itu. Jadi dia memiliki kecenderungan untuk takut terhadap memiliki rasa cemburu lagi. Menarik sih. Seriusan, seriusan. Dan yang lebih parahnya lagi nih, menurut para ahli juga, ada beberapa kasus yang mereka temukan, zelofobia ini disebabkan dari pihak keluarga. Karena mungkin kehadiran orang baru di dalam keluarga. Contohnya kayak misalnya lahir adik baru, adik, terus kemudian kakaknya memiliki rasa cemburu karena emosi. Tapi pihak keluarga ini mengharuskan si kakak untuk menahan rasa cemburu-nya. Jadi nggak boleh meluapkan emosinya. Dilama-lama ditimbun, sampai akhirnya orang tersebut memiliki ketakutan untuk mengeluarkan rasa cemburu-nya. Jadilah zelofobia. Ya gitu. Bener sih. Itulah mungkin pentingnya komunikasi ya. Jadi apapun yang kita rasakan, ada baiknya kita komunikasikan, apalagi sama orang-orang yang kita sayangi. Ya nggak sih? Nah, itu bener tuh. Tapi selain itu juga, sebaiknya kita juga nggak boleh menutup kesempatan orang lain untuk meluapkan emosinya sama kita. Terutama kayak rasa cemburu. Ya selama rasa cemburu-nya masih batasan normal ya. Maksudnya jangan sampai menyakiti pihak kita atau pihak lainnya. Gitu. Dan kalau misalnya dirasa perlu, kalau misalnya udah gejala-gejala zelofobia ini di alami kita, ada baiknya kita komunikasiin ke sekolah. Jadi kita dapat penanganan yang lebih baik dari ahlinya. Gitu. Jadi, masih mau nggak percaya? Iya, iya deh. Percaya, percaya.